Pada saat ini kedalaman pegunungan menjadi tenang bahkan burung-burung dan binatang-binatang pun merasakan adanya bahaya Mereka semua berdiam diri tidak berani bersuara Di atas tanah terdapat tumpukan daging dan tulang-tulang yang patah Biarawati paru baya dan dua orang lainnya telah terbunuh secara menyeluruh oleh artefak emas Dunia emas di belakang Yevan kini sudah menghilang Ia berdiri di sana dengan tenang tanpa energi yang melonjak untuk menghadapi orang-orang di depannya Sepertinya pertempuran di antara kita tidak bisa dihindari Gunung Junwe berkata Tidak perlu bagi saudara Junwe untuk bertarung dengannya Kami berempat sudah cukup Ia tidak akan memiliki kesempatan untuk meminta bimbingan darimu Orang lain menghentikan Gunung Junwe dan menatap Yevan dengan sedikit ejekan Tiba-tiba Yevan merubah menjadi kelihatan petir keemasan dan menyerang salah satu dari mereka Itu adalah tamparan keras lainnya ke wajah Namun orang ini hanya dikirim terbang Ia meneteskan darah dan rahangnya hancur Yevan yang melihatnya pun mengerutkan Gunung Meskipun ia telah menghancurkan rahang orang ini Kekuatan pertempuran emasnya telah dilarutkan dan memasuki tubuh pihak lain Kemudian mereka berempat bergerak pada saat yang sama Masing-masing dari mereka bersinar Seolah ada medan petir magnetik yang berterbangan Masing-masing dari mereka tertutup oleh kabut-kabur Pada saat ini mereka berempat Sepertinya telah menyatu dan dapat berbagi kehidupan Orang yang terluka Segera pulih dan berhenti berdarah Pada saat yang sama Kekuatan pertempuran emas Yevan muncul Di antara mereka berempat Itu mengambun menjadi empat helai Dan berubah menjadi empat pedang tajam yang terbang dan menebas ke arah Yevan Suara yang menusuk telinga pun terdengar Yevan dengan cepat melawan dan hatinya melonjak Ia telah menemukan kekuatannya sendiri Dan ini adalah serangan balik dari pihak lain Empat simbol Formasi orang suci kuno Ini adalah formasi yang aneh Formasi empat simbol Itu tidak dipasang di tanah Tetapi menggunakan empat orang sebagai bendera formasi Yevan bertempur hebat dengan mereka Teknik-teknik menakjubkan tak henti-hentinya Dan kidarah emas memenuhi langit Namun pihak lain menelan semuanya Dan kemudian muncul kembali untuk menyerang Yevan Taichi melahirkan Yin dan Yang Dan Yin dan Yang melahirkan empat divisi Empat divisi berevolusi Menjadi delapan trigram Dan mereka berevolusi Menjadi diagram formasi empat simbol Mereka dapat memanggil angin Dan memanggil hujan Mengatur dunia kecil para dewa dan iblis Espresi Yevan gini sangat serius Selain bertarung melawan empat ahli Ia masih harus melawan formasi empat simbol Menggunakan orang sebagai bendera formasi sangat berbeda dari formasi pada umumnya Itu sangat sulit untuk dipecahkan Tubuh Yevan dibelenggu oleh sejuta Jin Ia menggunakan teknik Bing untuk menyerang dan melemahkan pengaruh diagram formasi empat simbol ini Akhirnya ia perlahan melepaskan diri dari kesulitan bertarung melawan kekuatannya sendiri Matilah Yevan berteriak Lalu sebuah cermin kuno melayang di atas kepalanya dan bersinar dengan kemegahan abadi Ia menggunakan teknik pertempuran suci untuk mengembangkan teh cermin kekosongan dan ingin menggunakan cahaya ilahi dari cermin Guna membunuh salah satu dari empat orang ini Ini adalah serangan yang sangat tajam Salah satu dari mereka tertusuk dan meneteskan darah Tapi kabut kehitaman muncul di sekeliling tubuhnya Mereka berempat berbagi kehidupan yang sama dan dengan cepat membantunya pulih Aku tidak menyangka kamu begitu kuat Namun tidak peduli seberapa hebat kemampuan ilahimu Kamu masih harus mati Roh ilahi Hidup kembali Diagram formasi Terwujud Mereka berempat berteriak Lalu di atas kepalanya diagram dao yang tidak jelas muncul Kemudian itu berkembang dengan kecemerlangan dan bergegas keluar dari atas kepala mereka Untuk membentuk entitas yang sebenarnya Ini adalah diagram formasi empat sisi yang sejati Itu bergabung dalam keampaan dan berubah menjadi bulan sabit saat meretas ke arah Yevan Ini membuat ekspresinya berubah lagi Kaisar Hitam telah mengatakan sebelumnya Bahwa begitu formasi ilahi kuno membentuk diagram formasi sejatinya sendiri Kekuatannya akan puluhan kali lebih menakutkan Tidak heran mereka berempat begitu percaya diri dan sombong Mereka benar-benar memahami diagram formasi kuno dan bukan hanya formasi agung yang sederhana Lalu cahaya ilahi lima warna mengalir keluar dari belakang Yevan Lima pedang berharga menebas sejat secara bergilir Semuanya menebas ke arah diagram formasi dan mengeluarkan suara yang menusuk telinga Mereka berempat pun terkejut Tubuh mereka terus bergetar Diagram kuno itu tersebar sekali lagi Terpecah menjadi empat sudut dan kembali ke atas kepala mereka Aktifkan darah esensimu dan gunakan diagram formasi untuk membunuhnya Salah satu dari mereka lalu memuntahkan seteguk darah esensi Membuat sudut diagram formasi itu seolah-olah memiliki kehidupan Ia bernapas dengan sendirinya dan menelan esensi spiritual langit dan bumi Tiga lain yang melakukan apa yang diperintahkan Diagram formasi kuno bergabung lagi dan meretas ke arah Yevan Itu bisa melenyapkan semua metode di dunia ini dan bahkan menghilangkan jejak dao agung Kali ini Yevan langsung ngatipkan tinju reinkarnasi enam daonya Diagram formasi yang menakutkan ini pun dikirim terbang lagi dan terbelah menjadi empat sudut Keempat alih hebat itu semuanya muntah seteguk darah saripati Tubuh mereka terhuyung-huyung dan wajah mereka menjadi pucat Mereka masing-masing memegang salah satu sudut dari diagram formasi dan mengamatinya dengan saksama Mereka menemukan bahwa ada beberapa ratakan halus di permukaannya Ini jelas merupakan masalah yang menakutkan Teknik terlarang magnetik asal matilah Salah satu dari mereka meraung kabut kehitaman muncul di tubuh mereka lagi Ini adalah kekuatan yang aneh Garis-garis cahaya iblis yang menakutkan menembus langit dan bumi Untuk mencekik Yevan Yevan pun mengacungkan tinjunya dan dengan keras melawan Suara kengkiang yang memekakan telinga terdengar di udara Saat ia bertabrakan dengan setiap pancaran cahaya ilahi magnetik asal Lalu suara yang menakutkan terdengar Seolah-olah Yevan bertabrakan dengan jutaan pedang surgawi Seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya abadi magnetik asal Yang dapat melenyapkan semua jenis serangan dao yang agung Kemudian formasi empat simbol muncul kembali Setiap sudut diagram formasi menjadi satu dengan pemiliknya dan menyatu Untuk melindungi tubuh mereka Sementara itu mereka melepaskan tangan dan kakinya Masing-masing berubah menjadi seberkas cahaya abadi magnetik asal Mereka seperti empat petir berbentuk manusia ketika mereka berkelok-kelok dan menyerang Mereka bisa bertarung melawan Yevan secara langsung Tentu saja setiap kali Yevan mengacungkan tinju enam dao reinkarnasinya Itu akan membuat mereka sangat menderita Ada beberapa kali ketika cahaya abadi mereka mereduk Mereka mengungkapkan tubuh aslinya dan batuk darah dalam jumlah besar Boom! Yevan melambaikan tinjunya lagi Ia meninju salah satu dari empat orang ini menghancurkan setengah tubuhnya Lalu tiga lainnya berubah menjadi bentuk manusia yang berasal dari cahaya abadi magnetik Yang mengalir dan langsung menyembuhkan tubuh orang yang terluka ini Lalu cahaya ilahi lima warna bergabung menjadi satu Lima pedang di belakang Yevan berubah menjadi pedang dao Menebas diagram formasi empat simbol yang sudah menyatu kembali Mereka berempat memuntahkan darah terlempar ke udara Diagram formasi itu pun terpisah kembali Wajah semua orang pucat dipenuhi dengan ketidakpercayaan Boom! Serangan gunung Junwe disertai dengan kekuatan ilahi yang mengerikan Lalu sebuah tangan besar menutupi langit Ini adalah dunia di telapak tangan yang terkenal Junwe ingin melelehkan Yevan ke dalam telapak tangannya Namun yang menunggunya adalah sebuah kaki emas yang besar Yevan menginjak dengan keras dan hampir menghancurkan tangannya Dengan suara gemuruh yang keras kaki itu ditarik Yevan dengan paksa menerobos teknik telapak tangan ini Ia melangkah keluar dari dunia di telapak tangan dan menghadapi gunung Junwe Penguasa gunung Junwe mengenakan mahkota amas ungu di kepalanya dan juga jubah perang berasal dari kilin Aura abadinya sangat kuat dan dua sinar tajam melesat dari matanya Kedua sinar itu membesar dengan cepat dan benar-benar meluap seperti air bah Awan ungu melonjak dan menenggelamkan Yevan seperti sungai bintang Ini adalah teknik mata yang aneh Mata penguasa gunung Junwe sangat istimewa dan menakutkan Sampai akhir zaman ketika lautan mengering dan bebatuan membusuk 10.000 tahun berlalu dalam sekejap mata Kata-kata iblis telah ditransmisikan Rambut Raja Gunung Junwe menari-nari dengan kacau dan matanya menjadi sumber cahaya ungu Seluruh tubuhnya megah dan tinggi saat ia berdiri tegak di langit Suara gemuruh terdengar tanpa henti Yevan sepertinya telah diserang oleh kekuatan waktu Aura yang menakutkan memenuhi udara dan terus-menerus mengurangi umurnya Seolah-olah ribuan tahun kekuatan hidupnya telah diambil dalam satu tarikan nafas Kekuatan waktu Bagaimana mungkin? Loma juga terkejut Waktu adalah zat yang aneh Karena keberadaannya tidak ada yang bisa hidup selamanya Sangat sedikit yang bisa menyentuh domain ini Namun penguasa gunung Junwe menggunakan kekuatan terlarang semacam ini Lalu siapa yang bisa melawan waktu? Bahkan jika seseorang adalah seorang sage agung Ia masih akan meninggal di sungai waktu Jantung yevan berdebar-debar Kiungu pekat dan cahaya warna-warni yang bergelombang semuanya menebas tubuhnya Itu membuatnya merasa dirinya akan berusia 10 ribu tahun dalam sekejap Lalu domain suci emas terbuka dan ia menggerakkan tubuhnya Lingkaran taiji emas muncul dan tubuhnya berubah menjadi bentuk naga Kekuatan yindan yang ekstrim bersirkulasi membentuk dua titik keseimbangan Dengan raungan naga yevan bergegas dengan lingkaran emas Ini adalah bentuk ilahinya Ia berubah menjadi cahaya abadi dan bertabrakan dengan penguasa gunung Junwe Serangkaian ledakan pun terdengar Lebih dari 100 serangan telah dipertukarkan Lalu yevan mundur Perasaan umurnya diambil oleh waktu menghilang dan semuanya kembali normal Ini bukanlah energi waktu Tapi sejenis energi ilahi aneh yang bisa merusak roda kehidupan Itu tidak bersuara dan tidak terdeteksi Menyebabkan orang lain terpengaruh olehnya tanpa sadar Namun itu tidak terlalu berpengaruh pada diri yevan Energi darah tubuh suci miliknya sangatlah kuat Dan yevan segera mengeluarkannya Memblokirnya di luar Dan menyelesaikan situasi berbahaya ini Pada saat ini penguasa gunung Junwe Berdiri tegak di langit seperti gunung yang menjulang tinggi Ia menatap yevan untuk waktu lama sebelum mengelah nafas panjang Kemudian gunung Junwe melepaskan serangan yang lebih menakutkan Setiap gerakannya selaras dengan langit dan bumi Gunung Junwe menggunakan kekuatan dao agung Cahaya ungu melingkari tubuhnya seperti naga yang membumbung tinggi Enam tebasan ilahi Enam pedang ilahi tiba-tiba muncul di depan penguasa gunung Junwe Ke enam pedang ilahi ini menebas ke arah yevan satu demi satu Lalu yevan mengeluarkan raungan panjang Energi darah emasnya menyapu ribuan mil seperti tsunami Pedang-pedang ilahi menari-nari dan energi angin astral membelah langit Yevan dan penguasa Junwe lalu berubah menjadi dua berkas petir saat mereka Bertarung dengan sengit Yevan menghancurkan cahaya pedang dengan sebuah tendangan dan membumbung tinggi ke langit Suara surgawi swastikanya lalu bergemuruh seperti guntur Semua pedang ilahi itu pun dihancurkan dan gunung-gunung serta sungai-sungai menjadi abu Medan perang itu kini benar-benar kosong Tau asal mula segala sesuatu awal dari alam semesta Sejak zaman kuno segala sesuatu telah berada di dalam dao Penguasa gunung Junwe berteriak Ketika ia mundur cukup jauh ia duduk bersila di kampaan Seluruh tubuhnya memancarkan gelombang kiungu Tiba-tiba sosok berwarna ungu kecil keluar dari dahinya Itu dibalut dengan baju besi pertempuran dan memiliki aura ilahi yang menakjubkan Makhluk kecil ini persis sama dengan gunung Junwe dan memegang tombak ungu emas Ini adalah senjata roh primordial Lantas sosok ungu kecil itu bergegas mendekat Tombak ungu emas di tangannya memancarkan fluktuasi yang bisa menghancurkan roh primordial pihak lain Kecepatannya sudah melampaui batas Melihat hal ini Yevan mengungkapkan ekspresi yang aneh Kemampuan ilahi yang dikembangkan oleh penguasa gunung Junwe agak mirip dengan miliknya Itu mengabaikan jarak fisik dan langsung menerkam roh primordial orang lain Pada saat ini cahaya ilahi melintas di depan dahi Yevan Sosok emas kecil bergegas keluar Ada kualiki miriat di atas kepalanya dan ia memegang cambuk ilahi di tangannya Dua sosok seukuran telapak tangan, satu emas dan satu ungu Bahkan lebih berkobar dan lebih cepat dari kilat Mereka kini terus bertabrakan memancarkan cahaya yang menyilaukan dan fluktuasi yang tak tertandingi Beberapa burung buas dan binatang buas yang berjarak ribuan mil jauhnya tidak dapat menahan tekanan Roh kuno mereka langsung runtuh Ini adalah riak aneh dengan kekuatan penghancur yang menakjubkan Di belakang empat ahli dengan cahaya abadi magnetik juga menjadi pucat Mereka mengangkat diagram formasi dan berubah menjadi tubuh magnetik asal Baru setelah itu mereka berhasil memblokir gelombang ilahi yang menakutkan Dalam pertarungan sengit itu tombak pertempuran di tangan sosok di tangan sosok ungu kecil Dipatahkan menjadi tiga bagian oleh teknik pertempuran suci milik Yevan Pada saat yang sama, cambuk ilahi menghancurkan sepotong baju besinya Cahaya ungu yang deras melonjak saat roh primordial gunung Junwe melarikan diri Sosok emas kecil itu pun dalam pengejaran ingin membunuhnya Namun artefak suci yang kuat menghalangi jalannya Mengulur waktu bagi sosok ungu kecil untuk kembali ke tubuh aslinya Dan mundur ke jarak yang aman Roh primordial Yevan juga terhalang Jadi ia tidak lagi mengejar Ia kembali ke tubuh fisiknya pada saat pertama Energi darahnya melonjak ke langit saat ia mundur ke zona 37 Kekacauan kuno Gunung Junwe berteriak Tiba-tiba kabut mengalir di sekelilingnya dan kekacauan kuno melonjak keluar Ia telah memahami sebagian dari hukum kekacauan kuno yang sangat menakutkan Ini melibatkan kekuatan penciptaan Gunung Junwe bisa memobilisasi kekuatan seluruh dunia untuk dikunakannya sendiri Guna menekan Yevan Hancurkan! Seluruh tubuh Yevan meletus dengan kecemerlangan Bintang-bintang kuno mengalir di dalam darahnya Sumsum tulangnya mengandung aliran-aliran bintang Saat ini itu benar-benar terbuka Gunung Junwe telah melepaskan kekuatannya sesuka hatinya Ia ingin menghancurkan Yevan dengan hukum yang menakutkan dan kemampuan sucinya Tapi tempat itu seperti jurang maut yang tidak bisa diisi apapun yang terjadi Sontak Gunung Junwe menyemburkan darah Ia tidak tahan dengan konsumsi energi semacam ini Lalu Yevan berkata Kamu bisa membuka sepotong kecil langit dan bumi Aku secara alami dapat memperbaiki sebagian kecil dari alam semesta Aku akan meminjam kemampuan ilahimu untuk memurnikan tubuhku yang tidak bisa dihancurkan Boom! Gunung Junwe pun terlempar ke belakang Tubuhnya berlumuran darah Keduanya bertarung selama 800 ronde sebelum akhirnya Ia dikalahkan dan teluka parah Ayo pergi bersama dan bunuh orang ini Empat orang di belakang bergegas maju Formasi itu muncul lagi dan cahaya magnetik abadi melesat dalam sapuan tanpa ampun Long Ma ingin maju tapi dihentikan oleh Yevan Ia bertarung dengan lima orang sendirian Yevan pertama memotong hukum kekacauan kuno yang tidak lengkap dan kemudian ia menyapu keempatnya Pada saat ini penguasa Gunung Junwe juga menggunakan semua kekuatan ilahinya Melakukan semua yang ia bisa untuk membunuh Yevan Ia memegang perisai ungu di tangan kirinya dan tombak darah ilahi di tangan kanannya Keduanya adalah senjata suci Empat orang di belakangnya juga membentuk formasi dan menggunakan senjata terlarang Kedua belah pihak meraung dan menghancurkan langit Setiap serangan bisa menghancurkan gunung dan sungai sejauh ribuan mil Lalu Yevan mengaum panjang Aura pertempuran emasnya menenggelamkan salah satu dari mereka Lalu tinjunya melewatinya dan orang itu pun mengeluarkan raungan enggan sebelum meledak menjadi genangan darah Mata tiga orang lainnya memerah saat mereka menyerang dengan gila Rambut Gunung Junwe tampak acak-acakan pada saat ini dan ia sudah lama kehilangan ketenangannya Gunung Junwe dengan marah meraung dan menusuk ke depan dengan tombak darah ilahi Pada saat ini Yevan menyerang dengan tinju yang mengejutkan Tinju emas itu menembus perisai ungu di tangan kiri Gunung Junwe dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian Kekuatan yang kuat pun menyebar Tidak hanya lengan kiri Gunung Junwe yang patah Tapi bahkan bagian kiri tubuhnya kejang-kejang Tidak diketahui berapa banyak tulangnya yang sudah dipatahkan Dan yang paling mengejutkan adalah Yevan menyambar tombak darah ilahi dan menggunakan kedua lengannya untuk mematahkannya Dengan dua suara letupan Yevan melemparkan tombak yang patah itu Dua orang di belakang menjerit dan jatuh pada genangan darah Kedua dahi mereka telah tertusuk dan mereka mati dengan cara yang kejam Lalu Yevan menyapu musuh dan melambaikan tinju enam jalan reinkarnasi Gunung Junwe pun bertukar pukulan lagi dengannya dan akhirnya ia tidak bisa bertahan lebih lama lagi Lengannya patah dan bagian bawah tubuhnya hancur Bagian atas tubuhnya terbang jatuh ke genangan darah Kamu tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan Dari bintang pemakaman kaisar Tuan Gunung Junwe memutahkan seteguk darah Hanya bagian atas tubuhnya yang tersisa di genangan darah itu Tidak jauh dari situ sesosok tubuh bergegas ingin menarikan diri Ini adalah satu-satunya orang yang selamat dari formasi empat simbol yang tidak tertusuk oleh tombak patahan Yevan Yevan bahkan tidak menoleh Manik-manik darah emas muncul di ujung jarinya Saat ia menjentikannya Manik-manik darah itu menusuk tubuh orang tersebut hingga ia tersungkur Ia pun mengeluarkan ceritan yang mengental Tubuhnya seperti telah ditabrak oleh gunung Dagingnya termutilasi dengan parah dan hanya kepalanya yang tersisa Tepat saat roh primordialnya hendak keluar Long Ma melangkah maju Sebuah kuku besar mendarat di atasnya Siap untuk menginjak-injak orang ini Bintang pemakaman Kaisar Kamu benar-benar datang dari sana Itu adalah tubuh mas abadi Siapa sangka setelah seratus ribu tahun diam Fisik ini akan muncul lagi Tuan Gunung Junwe menunjukkan ekspresi terkejut Kamu tahu cukup banyak Ceritakan semua yang kamu ketahui Jangan tunggu aku mencari lautan kesadaranmu Ucap Yevan Aku akui bahwa kamu sangat kuat Namun akan ada orang yang akan membunuhmu di masa depan Tuan Gunung Junwe tertawa histeris Benarkah begitu? Lalu siapa orang-orang itu? Tanya Yevan Ada banyak orang yang memiliki lebih dari satu musuh Bahkan tubuh mas abadi Tidak bisa tertawa dengan bangga sampai akhir Kamu hanya salah satu saksi Dari sebuah legenda Kamu bukan makhluk tertinggi Gunung Junwe tertawa terbak-bak Namun wajahnya berlinang air mata Menyaksikan sebuah legenda Kejayaan era legendaris akan muncul kembali Bahkan tubuh mas abadi yang kuat akan menjadi layu Fisik yang disimpulkan dan dihipotesiskan di masa lalu telah muncul Kamu tidak bisa melakukannya Kalau begitu ceritakan secara rinci Mari kita lihat bagaimana aku akan layu di jalan ke depan Ucap Yevan dengan tenang Legenda telah muncul kembali Dan bintang alam ilahi bersinar terang Belum lagi yang lainnya Hanya dua jenis orang yang pernah kamu dengar sudah cukup untuk membunuhmu Rupakan saja Aku tidak akan mengatakannya Tunggu sampai kamu benar-benar menemukannya Dan mengalami ketakutan semacam itu untuk dirimu sendiri Penguasa Gunung Junwe tertawa lagi seperti orang gila Di masa depan Aku ingin melihat siapa yang bisa membunuhku Yevan bersiap untuk mencari lautan kesadaran orang ini Tapi ia tidak berani melangkah terlalu jauh Takut orang ini akan segera menghancurkan dirinya PUM Setengah dari tubuh Tuan Gunung Junwe Terbakar dan roh primordialnya tampak seperti obor Sosok ungu kecil keluar dari tubuhnya Dan dikelilingi oleh nyala api kekacauan kuno Di ambang kehancuran Ekspresi Yevan berubah Ia tidak punya cara untuk menghentikannya Sangat sulit untuk menghentikan seorang ahli setingkat ini Untuk menghancurkan diri sendiri Yevan menatap nyala api kekacauan kuno Dan sepertinya telah menyadari sesuatu Ia menatap penguasa Gunung Junwe Dan membiarkannya menghancurkan diri sendiri Pernahkah kamu memikirkan sesuatu? Kamu harus tahu bahwa aku hanya melihat sebagian dari rantai tatanan ilahi kekacauan kuno Tapi apa yang akan kamu hadapi di masa depan adalah Yevan mengerutkan kenik Fisik seperti ini belum pernah muncul sebelumnya Dan bahkan jika muncul itu tidak akan murni Dikatakan bahwa itu hanya bisa dilihat di era legenda Dan kemungkinannya sangat rendah Sehingga bisa diabaikan Tubuh emas abadi Kamu sangat kuat Tapi kamu sebenarnya hanyalah daun hijau Justru karena sifat daun hijau suburmu itu Kamu dapat memicu kecemerlangan bunga-bunga ilahi Pancarannya akan menyebar ke seluruh alam semesta Tubuhnya berubah menjadi abu di bawah kobaran api Sosok ugu kecil itu berada dalam rasa sakit yang tak tertandingi dan akan dilenyapkan sepenuhnya Aku telah dikalahkan dan jauh lebih rendah darimu Tapi akan sulit bagimu untuk mencapai akhir jalan ini Seratus ribu tahun yang lalu Beberapa orang dari tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan jatuh Dibunuh oleh jenis fisik tertinggi lainnya Selama mereka tahu bahwa kamu berasal dari bintang pemakaman kaisar Musuh lama tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan Pasti akan berbalik Dan membunuhmu Espresi Yepan berubah lagi Ia memikirkan peristiwa masa lalu di era kuno Ada beberapa tubuh suci yang menginjak jalur langit berbintang kuno Dan memuntahkan darah di luar angkasa Sekarat dalam pertempuran di sini Dikabarkan bahwa hal ini dilakukan oleh jenis musuh lama yang menakutkan Tentu saja tidak semua pertempuran itu kalah Ada juga beberapa fisik suci yang menang Membunuh musuh-musuh mereka yang tak tertandingi dan kembali ke domen bintang Beido kuno Era legenda telah tiba Dan beberapa orang yang seharusnya tidak muncul telah lahir Apakah aku hanya daun hijau yang berfungsi sebagai kertas timah Yepan menatap sosok ungu kecil itu dan berkata lagi Legenda ditakdirkan untuk dihancurkan Boom! Ruh primordial ungu Dewa gunung Junwe pun hancur dan tersebar di langit dan bumi Jejak terakhir hidupnya benar-benar lenyap Dan ia tidak bisa lagi menyaksikan berbagai legenda jalan kaisar Kemudian Yepan memandang orang lain Ia hanya memiliki kepala yang tersisa dan itu penuh dengan ketakutan Aku ingin formasi empat simbol itu dan juga metode kultivasi cahaya abadi magnetik asal Ucap Yepan padanya Kamu tidak akan pernah mendapatkannya Jika kamu memaksaku aku akan langsung menghancurkan kesadaranku Wajah orang ini tampak seperti salju Serahkan apa yang aku inginkan Dan aku akan membiarkanmu melarikan diri 800 li jauhnya Jika kamu bisa melarikan diri dari sini Aku akan membiarkanmu hidup Ucap Yepan Wajah orang ini masih sangat pucat Ia ingin menawar Tapi setelah melihat sikap dingin Yepan Ia segera berhenti berbicara Lalu ia membuang formasi empat simbol dan kepalanya pun terbang ke langit Yepan menangkap gua itu dan mempelajarinya dengan cermat Formasi empat simbol bergabung bersama dan berubah menjadi bentuk setengah bulan Itu berkilau dan tembus cahaya seolah diukir dari batu giyok suet Di atasnya ada banyak kata-kata kecil yang ditulis dalam bahasa ilahi Itu merekam teknik rahasia yang disebut cahaya abadi magnetik asal Ini memang teknik ilahi yang mengejutkan dunia Itu sebenarnya terukir pada formasi empat simbol yang berharga untuk melindungi warisan dari kehancuran Yepan mengalah nafas dan dengan kuat mengingat teknik rahasia itu di dalam hatinya Aku merasa formasi setengah bulan ini tidaklah buruk Ucap Longma Yepan mengangguk Formasi ini bukan masalah kecil Setelah diatur itu bisa menjebak banyak musuh besar dan sulit untuk ditembus Ia pun mencetikan tangannya dan melemparkannya pada Longma Kemudian Yepan mengeluarkan busur besar yang ia tempah secara pribadi selama 10 tahun pertempuran berdarah Ia menggunakan urat naga banjir sebagai tali busur dan pohon roh kuno sebagai badan busur Yepan mengeluarkan anak panah tulang dan menancapkannya di tali busur lalu menembakkannya dalam sekejap Seberkas cahaya putih terbang sejauh 800 li dalam sekejap Kepala yang melarikan diri itu sudah bisa melihat jalan keluar Ia awalnya mengira bahwa dirinya bisa hidup tapi pada saat ini Ia ditembus oleh anak panah putih Dengan suara PU Ia berubah menjadi kenangan darah dan tewas Yepan meninggalkan medan perang yang hancur dan duduk bersilah di atas puncak batu Empat jam kemudian kabut abu-abu kabur muncul di tubuhnya dan kekuatan magnetis juga keluar Lalu kabut abu-abu menghilang dan berubah menjadi listrik magnetis yang melingkari tubuh Yepan Setelah tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya abadi berbentuk manusia Itu menyapu pegunungan di depannya seperti mematahkan rumput kering dan menghancurkan segalanya menjadi abu Sungguh teknik rahasia yang kuat Longma tercengang dan merasakan gelombang keinginan Kemudian ia mulai merenungkannya juga Yepan mengerutkan kening Ia tidak merasakan kegembiraan menyelesaikan kemampuan ilahi ini Karena masih ada sedikit jarak dari kesempurnaan Ia tidak memiliki jenis magnet ilahi Ilahi untuk membantunya dalam kultivasi Jadi ia tidak bisa menyempurnakannya Jenis teknik rahasia ini terlalu menakjubkan Benar-benar menakutkan tak tertandingi Longma juga memahami beberapa hal Ia berubah menjadi kuda elektromagnetik dan membumbung tinggi ke langit Mengelepaskan fluktuasi seperti tsunami Mereka menyadari bahwa jika mereka ingin mengembangkan teknik ini Mereka harus masuk jauh ke dalam bumi dan menangkap magnet ilahi yang legendaris Hanya dengan begitu mereka bisa mencapai kesempurnaan Ini adalah pulau Sainvol Dan bukan bintang kuno yang sebenarnya Tanpa magnet ilahi akan sulit untuk terus berkultivasi Yepan berdiri dan berjalan menuju pegunungan kuno Ia pun mulai memahami dao agung dari tempat ini Teknik rahasia terlarang itu sangat penting Namun saat ini menyelesaikan misi ujian bahkan lebih penting Tubuh dan pikirannya menjadi jernih Bersih dari energi pembunuh Tubuhnya berkedip-kedip dengan kemegahan yang berharga saat ia menyatu dengan semua hal di alam Yepan menggunakan waktu setengah hari Untuk menangkap dao agung dari zaman kuno Dan memahami esensinya Segera setelah itu ia membuka kitab suci yang diberikan putri Yudi padanya Yepan membacanya sambil memahaminya Menyatu dengan langit dan bumi Manusia mengikuti bumi Bumi mengikuti langit Langit mengikuti dao Dan dao mengikuti alam Yepan berkata dengan lembut Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya yang berkilauan Udara segar dari tanaman berhambus Membersihkan tubuhnya Dari berbagai energi pembunuh Dan membuat hatinya terasa kosong Teriakan kera dan auman harimau terdengar dari kedalaman pegunungan lagi Tempat ujian menjadi damai kembali Itu memang dao agung yang tak tertandingi Tapi itu bukan daoku Yepan entah berapa lama Setelah entah berapa lama waktu berlalu Yepan menutup gulungan kunung itu Ia berdiri dan menghantamkan tinjunya ke langit Cahaya kemasan menembus ke dalam kosmos dan menerobos batasan Seluruh tanah kuno hampir dihancurkan Siapa ini? Di luar pulau Sainvol Espresi beberapa tentara berubah Bahkan komandan besar yang menunggangi serigala surgawi terguncang Ia kemudian menggelengkan kepalanya dan menyuruh mereka Untuk tidak memperhatikan lagi Seratus kitab suci dipelihara di dalam tungku Aku akan berjalan di jalan yang tak tertandingi di zaman sekarang Dan menghancurkan legenda Yepan berkata Gunung-gunung bergoyang dan semua binatang terkejut Mereka berubah menjadi air bah saat melarikan diri di dalam pegunungan Mereka ketakutan oleh aura yang dilepaskan oleh Yepan Sesaat kemudian Yepan pun menjadi tenang Energi darahnya terkendali Dan tubuh serta pikirannya jernih Ia berjalan di dalam pegunungan Tau alam yang agung Kitab suci yang ajaib untuk membangun dao Meskipun itu bukan daoku Itu masih merupakan warisan Sulit bagi Yepan untuk dengan tenang berjalan di jalan ini Tapi ia tahu bahwa ini adalah jenis dao yang membangun kitab suci abadi Ada terlalu banyak area yang bisa dipelajari Demi menyelesaikan ujian Dan berjalan di jalannya sendiri Yepan dengan serius memahami kitab dao itu Selama tiga hari tiga malam Baru setelah itu ia bangkit dan pergi Di hari-hari berikutnya Yepan mulai melintasi alam Sosoknya muncul di lima alam kiri dan lima alam kanan Ada setumpuk belenggu di tubuhnya yang beratnya mencapai jutaan jin Akhirnya ia mengarahkan pandangannya ke wilayah terlarang yang ada di tengah Ada binatang buas yang mengaum di sana Dan cahaya berdarah mengalir ke langit Pulau Sainvol memiliki total 50 wilayah 49 wilayah pertama adalah tempat ujian Dan wilayah terakhir agak istimewa Itu terletak di pusat pulau dan terhubung ke setiap wilayah lainnya Dikabarkan bahwa wilayah tengah adalah wilayah terlarang Bahkan jika orang suci kuno masuk Mereka kemungkinan besar akan mati Ketika Yepan akhirnya masuk ia segera merasakan niat membunuh Yang tak terlukiskan seolah-olah itu berasal dari zaman kuno Lalu Long Ma menginjak-injak tengkorak yang seukuran dengan roller batu Sepertinya itu sudah mengalami ratusan ribu tahun Namun masih belum sepenuhnya membusuk Ada sebuah gunung di depan mereka Itu tidak terlalu tinggi Tapi ada aura yang sangat pahit menyebar keluar Tidak ada banyak tanaman di atasnya dan semuanya Adalah pohon yin kuno Hanya ada sedikit tanah di atasnya Seluruh tubuhnya berwarna putih kabu-abuan Itu terlihat cukup terjal Dan ketika seseorang menyentuhnya dengan tangan mereka Itu mengeluarkan gelombang suara yang jernih dan merdu Tidak Ini adalah gigi Bukan puncak gunung Yepan akhirnya melihat beberapa petunjuk Ini adalah gunung pendek setinggi seratus sang yang terbuat terigigi Pada saat ini mereka akhirnya mengerti Mengapa tempat ini disebut sebagai pulau air terjun suci Pertempuran saat itu benar-benar mengejutkan dunia Dan banyak orang suci telah mati Aku melihat binatang suci lainnya Long Ma memperingatkan Seluruh tubuh tringgiling itu berwarna abu-abu timah Ukurannya tidak terlalu besar Hanya selusin atau lebih panjangnya Tringgiling itu melewati gunung batu dan menghilang di depan Tiba-tiba Yepan mengalami serangan Ketika mereka memasuki rawa Gelombang cahaya pedang melonjak Ini adalah kekuatan orang suci Ada tulang kering yang mengambang di dalam rawa Hamparan rantai tatanan ilahi terjalin di sini Ingin mencekik Yepan dan Long Ma sampai mati Kekuatan sucinya melonjak Dan kekuatan hukum alam memenuhi udara Ini adalah medan perang Para ahli yang meninggal Hukum alam yang mereka tinggalkan Belum tersebar sampai hari ini Untuk generasi selanjutnya Ini adalah medan perang pembantaian Tapi untuk beberapa binatang suci yang kuat Ini adalah tempat yang langkah Untuk memahami Dao Ucap Long Ma Sekarang kekuatan bertarung Yepan Meningkap pesat Jadi secara alami sulit baginya untuk terjebak Semua hukum alam ditekan olehnya Membuat tempat ini perlahan-lahan menjadi tenang Monster roh yang dibudidayakan Dari naga banjir air Telah mengunyah tulang orang suci kuno Dan memiliki kemampuan ilahi yang luar biasa Monster itu menyerang Yepan dan Long Ma Pada akhirnya kuku Long Ma langsung meninjak-injaknya sampai mati Genangan darah kotor muncul Mengakhiri hidup naga banjir Makhluk-makhluk disini cukup aneh Mereka tidak bisa diukur dengan alam kultivasi Mereka benar-benar memakan tulang orang suci Dan berani menyerang kita Mereka menjadi lebih berhatia Tidak melanjutkan perjalanannya Setelah berjalan cukup lama Mereka menemukan sebuah gua kuno Di kaki gunung batu Yepan pun berjalan memasukinya Dan segera setelah itu Ia langsung mundur Lapisan keringat pun muncul di tubuhnya Kekuatan transformasi dao Gua berapi-api ini ditinggalkan oleh seorang ahli Yang sudah bertransformasi menjadi dao Bahkan sekarang api daonya masih belum padam Sial! Long Ma terus mengutuk Baru saja ia hanya setengah langkah lagi Untuk secara pasif berubah menjadi dao Untungnya Kultivasi kuda naga ini cukup kuat Dan ia berhasil melewati bencana Zona telarang pusat penuh dengan bahaya Kita tidak boleh lengah Mereka menghadapi 24 bahaya di sepanjang jalan Dan pada akhirnya mereka melewati semuanya Lalu keduanya tiba di bagian terdalam Dimana energi darah seperti cahaya pedang Menembus langit dan menghilang ke angkasa Sebuah danau darah Energi darah mengalir ke langit dan cahaya pedang berdentang Semua itu berasal dari danau darah Diameternya lima li Berwarna merah terang dan menyilaukan Di samping danau darah ada sebuah tablet batu Di bawah korosi waktu Setengahnya telah lama membusuk Dan orang hampir tidak bisa Melihat karakter ilahi kuno di atasnya Ada jejak spiritual di sini Yevan tercengang Ini adalah jejak spiritual Ada dan ini berbicara tentang sebuah prinsip Selain musuh Diri sendiri juga merupakan lawan terkuat Ada medan perang berwarna darah di sini Dan itu bisa memberikan generasi selanjutnya Dengan kondisi untuk bertarung melawan diri mereka sendiri Hal ini dapat memungkinkan para peserta ujian Untuk memahami diri mereka Dengan lebih baik dan terus bertransformasi Medan perang berwarna darah ada di tengah danau Dan ada retakan berdarah di mana-mana Yevan dan Longma tidak ragu-ragu Dan masing-masing memasuki celah berdarah Boom Tidak lama setelah Yevan masuk Pertempuran yang mengguncang dunia dimulai Retakan berdarah menutup Dan berubah menjadi dunia yang tertutup Pertempuran ini mengejutkan dunia Tapi sayang sekali tidak ada yang bisa melihatnya Baru tiga hari setelahnya Seluruh tubuh Yevan berlumuran darah emas Dan ia menderita luka parah Bahkan dengan karakter hasia miliknya Seni abadi penyembuhan tertinggi Itu masih sangat pahit Yevan telah bertarung dengan dirinya sendiri Dan ternyata mereka seimbang Ketika Yevan keluar Longma tampak muntah-muntah Seluruh tubuhnya berlumuran darah Dan dia akan berubah menjadi tumpukan lumpur Bahkan tulang-tulang putihnya pun terlihat Aku tidak pernah membenci diriku sendiri Sebanyak yang aku lakukan hari ini Mengapa begitu sulit untuk dipukuli Aku tidak bisa membunuhnya apapun yang terjadi Tubuhku yang sebenarnya hampir hilang di dalam Longma mengutuk lagi dan lagi Aku menemukan cara untuk meningkatkan kultifasiku Di masa depan Satu Ki menjadi tiga yang murni Akan menjadi musuh bebuyutanku Ucap Yevan Jangan lakukan itu Tidak ada apa-apa di sini Kamu lakukan yang di sini dengan aman Tapi jika aku bertarung Seperti ini di dunia nyata Kamu mungkin akan terbunuh Oleh dirimu sendiri Longma memperingatkan Yevan Di tempat ini Bahkan jika tubuh sejati mati Ia masih bisa hidup kembali pada akhirnya Inilah keindahan dari medan perang darah Sayangnya setiap orang hanya memiliki satu kesempatan Mereka tidak bisa bertarung Untuk kedua kalinya Yevan dan Longma mundur dan kembali ke wilayah 36 Mereka mulai sembuh Longma muntah selama dua hari Sebelum perlahan mendapatkan kembali ketenangannya Baru pada hari ke-12 Bell berbunyi di seluruh pulau Sainvol Waktu sudah habis Semua penantang harus kembali Atau mereka akan disegel di sini Yevan segera berganti pakaian perang yang compang-camping Dan membersihkan darah dari tubuhnya di danau Ia mengenakan satu set pakaian perang yang baru Dan mengendarai Longma untuk keluar Pada saat ini Esensi Ki dan rohnya telah mencapai tingkat yang menakjubkan Ki darahnya seperti lautan dan rohnya memadat seperti cahaya badi Yevan sepertinya telah terlahir kembali Pada saat ini ada orang-orang di setiap pintu keluar Para ahli dari berbagai bidang bintang terluka dan bersemangat tinggi Mereka berjalan keluar dari tempat ujian Tubayu dari lapangan bintang kuno raja manusia Telah keluar Seperti yang diharapkan Ia anggun dan percaya diri Ia adalah pahlawan dari generasinya Amitabha sebuah nyanyian Buddha terdengar Dan Kutoutuo dari padang bintang Amitabha kuno keluar Tanda lahir di wajahnya yang terlihat seperti bekas luka pisau Kini bersinar dengan cahaya Buddha Kemudian Yusian dari padang bintang kuno Yuhua juga muncul Ia tersenyum manis dan sosoknya yang anggun membuat mata banyak orang berbinar Oi Oiyemo yang kuat dan Muguanghan yang misterius juga keluar Tidak ada kecelakaan di antara mereka Mengapa belum ada yang keluar dari wilayah ketiga enam dan tiga puluh tujuh Biarawati itu pergi untuk membunuh kultivator bernama Yevan dengan lebih dari dua puluh orang Apakah ia tidak menemukannya dan menunggunya di pintu keluar Itu sangat mungkin Dengan begitu banyak orang Bahkan seorang kultivator tingkat benih pun akan mengalami kesulitan Hampir pasti kematian bagi satu orang Untuk melawan begitu banyak orang sendirian Gunung Junwe dan empat kultivator yang kuat telah memasuki wilayah 37 Mengapa mereka belum keluar juga Apakah ia menyeberang untuk membantu Dikatakan bahwa penguasa Gunung Junwe adalah pembangkit tenaga listrik Peringkat benih dengan kekuatan nilai yang mengejutkan Jika ia membantu Itu bisa dikatakan sebagai pembantaian Semua orang sedang berdiskusi dan menunggu sambil melihat ke distrik ke-36 Pada saat ini Yusian berbicara pada Ooyimu dan berkata Aku melihat bayangan di wilayah ke-50 Ia sedang menyempurnakan senjata kuno di depan gua berkabun Itu pasti saudara Ooyimu kan Ooyimu memiliki tubuh tinggi dan kokoh Ia langsung menganggukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun Lalu seorang sarjana yang lembut dan cantik bernama Luzi berkata Tombak iblis itu memang mencengangkan Tombak itu seberat gunung dan meremukan tulang-tulang orang suci Menjadi beberapa bagian Apakah itu terbuat dari emas bermotif hitam? Aku melihat seseorang melintasi sepuluh wilayah Itu Nona Yusian kan? Tanya Ooyimu Apa? Ia melintasi sepuluh wilayah sendirian Pribulu atau Yusian terlihat begitu lembut dan cantik Tapi itu fisiknya Apakah sekuat ini? Cukup banyak orang yang terkejut Di sisi lain ada suasana yang lebih tegang Beberapa orang mengklaim bahwa mereka melihat sosok iblis Yang melahap daging manusia yang masih hidup Ia berada di antara kerumunan orang Nonamu Apakah kamu berkelahi dengan orang itu? Aku pikir aku melihat pertempuran yang mengguncang dunia di wilayah pertama Seorang kultifator bertanya Mugu Muguanghan langsung mengerutkan kening tapi tidak menjawab Ekspresinya membuat orang percaya Bahwa hal seperti itu mungkin saja terjadi Beberapa tatapan diam-diam berkumpul pada Tuan Muda Dari lapangan bintang kuno Raja Manusia Karena beberapa orang telah melihatnya menyeberang dari wilayah kelima ke wilayah pertama Tak lama setelahnya 13 tunggangan surga gurun muncul Benar-benar disesalkan Aku tidak melihatnya Apakah dia jatuh? Yang kedua belas Dari tiga belas penunggang surga gurun tertawa mengerikan Jika ia bisa menarikan diri dari tangan 23 ahli Maka ia juga bisa dianggap sebagai karakter Aku takut ia sudah lama berubah menjadi lumpur Ucap saudara ke tiga belas Pada kenyataannya Mereka bukan satu-satunya yang khawatir Kebanyakan orang memperhatikan wilayah 36 Mereka semua ingin melihat hasilnya dan melihat siapa yang bisa keluar hidup-hidup Detik berikutnya lorong itu bergetar Sebuah cahaya berapi-api melesat keluar Diikuti oleh semua jenis cahaya elektromagnetik Pada saat ini Long Ma merobek langit Bergegas keluar dengan aura sunyi Pada akhirnya hanya satu orang yang muncul Dan itu sama sekali berbeda Dari apa yang orang-orang bayangkan Itu dia Pemuda yang bernama Yevan Ia satu-satunya yang keluar hidup-hidup Biarawati Tawes wanita dan para ahli itu Apakah mereka semua jatuh? Banyak orang menunjukkan ekspresi sangat tercengang Yang kedua belas dari tiga belas tunggangan gurun surga Segera menutup mulutnya Tapi niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat Mengapa tidak ada pergerakan dari wilayah ke-37? Tidak ada yang keluar Semua orang mulai menemukan ketidaknormalan ini Tempat itu sangat sepi Dan penguasa Gunung Junwi belum muncul Lalu mereka melihat ke arah Yevan yang sedang menatap pelangin berbintang Ia tidak memperhatikan hal-hal di sini Astaga Penguasa Gunung Junwi Ia tidak mungkin jatuhkan Pada awalnya semua orang masih agak tenang Tapi kemudian tidak ada seorang pun yang muncul Semua orang mengerti bahwa tidak mungkin bagi Tuan Gunung Junwi untuk keluar sekarang Banyak orang menunjukkan ekspresi keterkejutannya Mungkinkah semua ini dilakukan oleh kultifator bernama Yevan? Apakah ia melintasi alam dan membunuh Raja Gunung Junwi? Atau mungkinkah Raja Gunung Junwi membantu biarawati Tawis Padubaya Memasuki wilayah ke-6, ke-36 dan dibunuh oleh Yevan begitu saja? Setelahnya salah satu dari tiga ahli hebat di bawah pemandu mengeluarkan medali besi dan memukulkannya ke langit Medali itu memancarkan cahaya suci yang lembut dan menutupi seluruh pulau Sainful Setelah beberapa lama Ia menyimpan medali besi tersebut dan berkata Mereka yang masih hidup telah keluar Ujian kali ini sudah berakhir Ada total 363 orang yang selamat Ayo kita pergi Ucap komandan ujian Pertama umat manusia Sebanyak 70 orang kehilangan nyawa mereka Dan kultifator bernama Yevan itu membunuh 28 ahli sendirian Ini benar-benar sedikit menakutkan Kelompok sekelompok orang itu semua melihat karai Yevan Inilah pembunuh pendiam yang benar-benar tidak mudah diprovokasi Kemudian sebuah altar muncul di dalam kampan dan mereka pun melakukan perjalanan kembali melintasi kosmos Selamat pada semua orang karena telah mengambil langkah pertama untuk menuju kesuksesan Dalam beberapa hari Kalian semua akan pergi dan memulai perjalanan yang paling mulia Tolong hargai saat-saat terakhir kalian di kota nomor 1 umat manusia ini Komandan besar itu memberi mereka beberapa kata penyemangat Kemudian komandan ini menyuruh semua orang untuk bubar Saudara Ye sungguh luar biasa Bahwa Anda dapat kembali dengan selamat Rui Wei yang datang dari dunia kecil domen surga kering berkata dengan gembira Ia sebelumnya ingin melakukan perjalanan bersama dengan Yevan ke wilayah 36 untuk membantunya Tapi ia ditolak Bahkan ia pergi untuk memberi selamat padanya sekarang Ini baru permulaan masih terlalu dini untuk memberi selamat Yevan berkata sambil tersenyum Awal yang baik adalah setengah dari perjuangan Saudara Ye Bagaimana kalau aku mentraktirmu minum? Sebuah suara yang menyenangkan terdengar Nyatanya si cantik Yusian telah tiba dengan anggun Di sisi lain 13 kuda tunggangan domen tanah surga datang Salah satu dari mereka berkata Maaf pri bulu Bolehkah aku merepotkanmu sebentar Kami membutuhkan orang ini secara selama 15 menit Apakah itu tidak apa-apa? Peri Yusian pun tersenyum dan berkata Kamu seharusnya tidak bertanya padaku Kamu harusnya bertanya pada saudara Ye Saudara Ye Ayo kita pergi Yang kedua belas dari tiga belas tunggangan Berjalan dengan dingin dan berkata dengan nada Yang tidak bisa ditolak Lalu Yevan melirik kelompok ini dan berkata Maaf Aku suka wanita Aku tidak tertarik pada orang-orang seperti kalian Terima kasih telah menonton!